Baik, selamat siang rekan-rekan sekalian, rekan-rekan media. Saya didampingi Pak Deputi, ingin menjelaskan bahwa Bapak Presiden akan memberikan sapi kurban dalam rangka Idul Hada 1444 Hijriah tahun 2023. Kalau tahun lalu itu 34 provinsi, sekarang ditambah dengan provinsi yang baru terbentuk jadi menjadi 38. Nah, di mana saja Bapak Presiden memberikan per provinsi itu bahwa sesuai dengan ulusan-utusan atau usulan dari pemerintah provinsi masing-masing. Jadi ada usulan dari para gubernur untuk sapi itu didistribusikan. Nah, berikutnya bagaimana proses pendistribusian yang pertama adalah sekretar Presiden bekerjasama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Agama, Dirjen Bimas Agama untuk bisa memberikan yang terbaik sapi-sapi dari Bapak Presiden. Dicek kesehatannya harus bebas dari penyakit mulut dan kuku dan tentunya bobotnya juga antara 900 kilo sampai 1,2 ton. jenisnya apa saja, jenisnya adalah, jenis sapinya adalah semental, limosien, angus, limosien, angus, brahman, dan tentunya peranakan ongol dari sapi Bali. Dan tadi saya sampaikan rata-rata 900 sampai 1,2 ton. Di Jakarta, Bapak Presiden akan memberikan sapi kepada Masjid Istiqlal, yang jenis sapinya adalah semental, beratnya adalah 1,2 ton atau 1.200 kilogram, jenisnya jantan. Nah sebelumnya, Set Press jauh-jauh hari sudah melakukan rapat via Zoom yang dipimpin oleh Pak Deputi menyampaikan semua harus berjalan dengan baik dan tentunya dinas-dinas yang terkait di provinsi membantu juga untuk bisa terutama dalam menjaga kesehatan sapi. Kira-kira itu dari saya. Ada pertanyaan? Sholat Idul Hasda belum ditentukan, nanti tanyanya Pak Deputi menit-menit terakhir ya. Wah saya nggak hafal anggaran yang jelas, kan bisa lihat di pasaran ya. Ya, jenis-jenis itu yang beratnya antara 1 ton sampai dengan 1,2. Ya, ini kan yang secara resmi Bapak Presiden memberikan ke Istiqlal. Seperti tahun lalu juga ada memberikan di mesin-mesin lainnya termasuk juga ke organisasi-organisasi keagamaan. Ya, secara keseluruhan semua yang mengelola ada Sekretar Presiden. Tetapi mungkin khusus di Jakarta mungkin lebih dari satu titik. Sekretar Presiden. Cukup. Karang anyar jual sapi. Iya, iya, iya. Itu dibeli akhirnya itu. Jadi kan memang ada kekurangan. Jadi setelah dikembang ulang, kurang atau bagaimana sedikit. Tapi akhirnya dibeli. Karena Bapak-Bapak meminta itu dibeli. Dibeli akhirnya. Ya, jadi dibeli oleh kita ya. Dibeli oleh Sekretar Presiden. Cukup? Yang Bima kan, yang Bima kan itu. Namasapinya yang Bima itu. Nanti pertanyaannya nanti di sana, balik kota. Nah, jadi kita membahas di sini saya sebagai Sekretar Presiden menyampaikan kenapa banyak pertanyaan di WA kepada Putih. Banyak pertanyaan kepada saya terkait dengan proses pemberian sapi dalam Maka Idul Hada. Jadi hari ini kita jelaskan dan teman-teman bisa mengerti dan bisa mendapatkan jawabannya secara langsung. Cukup? Selamat makan siang yang belum makan siang. Terima kasih. Terima kasih.